Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang reklama. Apa sih yang dimaksud dengan reklama? Reklama itu adalah suatu media visual yang memanfaatkan gambar dan tulisan yang tujuannya itu adalah untuk mengkomunikasikan suatu pesan kepada masyarakat. Ada pun ciri-ciri yang dimiliki oleh reklama adalah yang pertama, singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, mencolok dan menarik. Dan ketiga adalah pesan yang disampaikan harus jujur. Reklama sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah reklama komersial, dan yang kedua adalah reklama non-komersial. Apa sih bedanya? Reklama komersial adalah reklama yang bertujuan untuk kepentingan bisnis. Sedangkan reklama non-komersial adalah reklama yang dibuat untuk kepentingan umum. Selain itu, reklama juga banyak loh. Wujudnya, apa aja ya? Iklan, poster, pamflet, spanduk, dan baliho. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah memahamikan dengan apa yang dimasukkan dengan reklama? Yuk sekarang kita coba latihan membuat reklama dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang pertama adalah kita menuju situs canva.com Setelah itu, kita klik create a design, dan pilih yang poster. Nanti akan muncul poster kosong seperti ini, dan sebenarnya kita bisa memilih referensi dari poster yang sudah ada, tetapi kakak di sini ingin memilih background dulu. Backgroundnya itu kita bisa pilih, tetapi di sini kakak ingin memilih warna sendiri. Dan di sini, warna yang dipilih adalah warna yang dengan nuansa orange. Setelah dipilih warna yang diinginkan, kita bisa menambahkan shapes atau bentuk dengan mengklik elements dan shapes. Shapes-nya di sini yang kakak pakai adalah berbentuk persegi. Dan kemudian kita juga bisa mengatur warnanya. Di sini kakak menggunakan warna kuning. Kemudian lanjut ke tulisan dengan mengklik text. Di sini kita bisa memilih font text yang kita inginkan itu seperti apa. Di sini kakak memilih font yang seperti ini. Dan kemudian kita hapus saja text yang tidak kita inginkan. Setelah itu, kakak mengganti tulisannya dengan tulisan yang kakak inginkan, yaitu berpergian dengan masker. Kita bisa juga mengatur ukuran dari text ini. Dan kita letakkan sesuai di tempat yang kita inginkan. Di sini kakak ingin mengganti menjadi warna putih. Dan kakak ingin memberikan efek sendiri. Yaitu seperti ini. Kemudian kakak ingin menambahkan tulisan lagi, yaitu untuk ajakan menggunakan masker dengan font berikut. Kita juga bisa merubah lagi warnanya. Dan kita ubah lagi fontnya agar tidak terlalu besar. Kemudian kakak ingin mengajak masyarakat untuk menggunakan masker sebelum berpergian seperti ini. Kita atur lagi posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, karena masih kosong nih ya, kita tambahkan stiker. Kita bisa klik di elements dan kita cari keyword yang kita inginkan. Misalkan kakak di sini mengketik mask, yaitu masker. Jadi kakak ingin menambahkan stiker orang yang menggunakan masker. Kita juga bisa ukur besar kecilnya, ukurannya seperti apa, sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kakak sudah mengukur sesuai yang kakak inginkan untuk gambarnya. Kemudian kakak ingin di bawahnya ini dituliskan hashtag stop penyebaran COVID-19, tetapi fontnya dikecilkan, jadi tidak terlalu besar. Dan kakak memilih efek yang hollow. Kemudian tinggal diganti tulisannya sesuai yang kita mau. Setelah itu, di sini kakak sudah selesai. Kemudian kita bisa mendownload dengan kita pilih format PNG atau JPG. Kemudian kita klik download, kita tunggu sebentar dan jadi. Terima kasih. Terima kasih.